Lesti Gejora menang Arisan, netizen malah nyinyir, bisa buat kasih jahatah ke kakak. Lesti Gejora kembali menjalani aktivitas kesehariannya, usai kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh sang suami, Rizky Bulara berakhir damai. Ia pun mulai rajin membagikan aktivitas dan kesibukannya lewat akun media sosial. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, ibu satu anak itu terlihat berkumpul dengan geng Arisan Mamayu, yang terdiri dari nama-nama besar seperti Aural Hermansyah hingga Melody GKT48. Kepersama itu pun dibagikan ulang oleh akun Instagram at Lambe Danu Official 99. Terlihat penyanyi Danu itu sedang memvideokan momen siapa yang akan mendapatkan Arisan. Ternyata Lesti Gejora lah yang memenangkan Arisan bulan ini. Hanya saja momen tersebut mendapatkan tanggapan negatif dari netizen. Oke terima kasih, tapi Dede udah feeling loh. Kayaknya Dede yang menang. Kata Lesti Gejora sembari tersenyum ditulis Jumat 18 November 2022. Namun unggahan itu malah menuai ragam komentar. Mayoritas dari mereka mengindir Lesti Gejora dan membawa-bawa nama kakak sebutan untuk Rizky Bilar. Dapat Arisan bisa buat kasih jatah ke kakak, tulis oleh netizen. Alhamdulillah buat ongkos liburan kejepun demi kakak, ucap yang lain. Yah, Dede bisa ajak honeymoon kakak part 2, part 3, part 4, dan part 5. Tulis komentar yang lainnya. Semenjak memutuskan rujuk dengan Rizky Bilar, unggahan media sosial Lesti Kejora tak pernah sepi di sepuluh warga net. Sebagian dari mereka mendukung keputusan Lesti untuk mempertahankan rumah tangannya. Namun, tak sedikit juga yang merasa kecewa dan mengaku kesal dengan keputusan perempuan asal Cianjur itu. Terima kasih telah menonton!